Intro Di banyak rumah, makan malam bersama keluarga bisa jadi tidak terjadi karena berbagai alasan Mungkin saja jam kerja atau masih di perjalanan yang panjang Atau kegiatan sepulang sekolah yang tidak bersamaan dan pekerjaan rumah yang begitu banyak Jadwal yang bervariasi atau mungkin menjadi orang tua tunggal Dan dilakukan semuanya sendiri Tentu ini akan mempersulit Keluarga tersebut berkumpul dan menyempatkan makan bersama Padahal makan bersama saatnya quality time Atau waktu yang berkualitas bagi keluarga untuk berkomunikasi, berinteraksi Nah tentu ketika kehidupan dalam keluarga menjadi bahagia, menjadi sejahtera Tentu harus menyempatkan sesulit apapun Walaupun tidak tiap hari, makan bersama akan membuat kesehatan mental kita menjadi optimal Nah tonton sampai akhir jangan di skip Yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan like serta komentarnya Share jika dirasa informasi ini ada manfaat buat saudara, teman Jadwal yang sibuk dan kehidupan yang rumit dapat menyulitkan keluarga untuk menikmati waktu keluarga yang berkualitas Tetapi makan bersama keluarga tentu harus dipertimbangkan secara serius Karena manfaatnya sangat besar bagi kesehatan semua orang Bagi semua anggota keluarga Menurut sebuah studi, tahun 2011 Yang diterbitkan oleh Cornell University Anak-anak yang secara teratur menikmati makanan bersama keluarga 35% lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami gangguan makan Sementara 24% lebih mungkin untuk makan makanan yang lebih sehat Dan 12% lebih kecil kemungkinannya untuk kelebihan berat badan Mungkin ini disebabkan karena semua anggota keluarga saling mengontrol menu dan porsi makanan yang akan dimakan Sebenarnya apa sih manfaat makan bersama keluarga bagi kesehatan mental? Ada beberapa yang akan Bang Jais jelaskan Yang pertama adalah mengikat dan membuat kenangan Makan bersama keluarga memungkinkan waktu untuk ikatan keluarga Dan bahkan dapat meningkatkan kesehatan mental atau jiwa Anda Makan bersama tampaknya berkonstribusi pada lebih sedikit masalah emosional dan perilaku Serta menimbulkan perasaan kesehatan mental atau kemungkinan terkait Tentu keeratan antara anggota keluarga akan terbangun dan terjalin Bercanda, bersendau gurau Itu merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang bisa saja dijadikan sebagai kenang-kenangan waktu tua nanti Atau sebagai hal yang bisa kita gunakan untuk bahan afirmasi positif ketika kita merasa sendirian, merasa sedih, merasa hampa Seolah-olah tidak ada orang lain yang peduli dengan kita, orang lain yang mungkin akan bisa membantu kita Nah, makan bersama keluarga bisa jadi menjadi kenang-kenangan yang luar biasa buat kita Menurut sebuah laporan yang diterbitkan dalam Journal of Adolescent Hope edisi April 2012 Anak-anak mungkin tidak mengingat apa yang mereka makan Tetapi, kenangan akan kebersamaan tanpa gangguan elektronik Akan menjadi tertanam dalam pikiran, dalam benak anak-anak Suatu saat mungkin akan mengingat pernah pergi bersama dengan ayah, bunda, adik, kakak, kakek, nenek Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali Rasa sendiri dan tidak ada orang lain yang peduli Tentu akan sirna, akan hilang Karena apa? Bisa saja Ingatan tentang Kebersamaan, waktu makan bersama Entah itu di dalam rumah atau di luar rumah Itu sangat bisa dijadikan bahan untuk melakukan afirmasi Positif yang berfokus pada keluarga Yang kedua Pengalaman yang menyenangkan Selama waktu makan bersama Anak-anak dan orang tua berbagi pengalaman Pengamatan dan ide Serta harapan dan impian mereka Selain itu, percakapan saat makan memperluas keterampilan bahasa anak-anak Sehingga meningkatkan kemampuan membaca mereka Belajar tentang satu sama lain Berkumpul bersama di meja Bisa menjadi waktu santai bagi setiap anggota keluarga Untuk berbagi pengalaman terbaik dan terburuk mereka di hari itu Event atau peristiwa makan bersama Bisa dijadikan bahan untuk Mengekspresikan Kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, kejengkelan, dan sebagainya Dan tentu Entah itu bunda, ayah Bisa menjadi pendengar yang baik bagi anak-anaknya Dedaanya itu bisa jadi makan bersama Bisa diselingi dengan permainan-permainan Yang lucu, menarik Kompetisi yang sederhana Yang bisa bikin anak-anak menjadi bahagia Tertawa, lepas Tiga, berkonstribusi Perencanaan dan persiapan makanan dan pembersihan sesudahnya Memberikan kesempatan yang berarti bagi keluarga Anda untuk bekerja sama Hubungan ditingkatkan ketika saudara kandung atau anak dan orang tua bekerja berdampingan Untuk membahas menu Berbelanja Menyiapkan makanan Dan akhirnya duduk bersama Nah, konstribusi ini Tentu akan sangat berarti bagi setiap anggota keluarga Tentu ini bisa dilakukan di rumah di akhir pekan Atau mungkin dua minggu sekali atau satu bulan sekali Merencanakan makan bersama Berbelanja Menyiapkan makanan Masak bersama Kemudian dimakan bersama-sama Akhirnya dibersihkan tempatnya Dan disitu ada pembagian peran Nah, itulah Makna keberartian Sebagai anggota keluarga akan terbina Tentu akan menjadi sangat jauh bahagia Empat Menetapkan rutinitas Rutinitas makan bersama keluarga Dapat memberikan rasa aman Dan rasa memiliki dalam keluarga Lebih jauh anak-anak berkembang dengan prediktabilitas Mengetahui apa yang akan terjadi Dan kapan terjadi Tentu ini akan sangat luar biasa Ketika dibudayakan Lima Mengembangkan kebiasaan makan yang sehat Biasanya makanan rumahan Mengandung lebih banyak protein Sitamin dan serat Dan tentu lebih sedikit lemak jenuh Gula dan natrium Daripada makanan di restoran Atau makanan yang dibawa pulang Anak-anak belajar Makan berbagai makanan sehat Dengan mengenalnya sejak dini Keluarga memiliki pendapat yang berbeda Tentang bagaimana mendorong anak untuk makan makanan bergizi Tetapi yang umum Untuk semua adalah bahwa mereka perlu ditawarkan dan dinikmati oleh anggota keluarga yang lain Nah tentu ini bisa dikembangkan situasi makan bersama di rumah Dengan perencanaan yang matang tentunya Untuk membiasakan makan jenis makanan yang sehat bagi anak-anak Bagaimana orang tua bisa membuat anak makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran Situasi makan bersama ini tentu akan membangun Situasi belajar bagaimana pentingnya makan sayur, makan buah